Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa Bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu lebih dahulu Agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate Yang ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kalian khususnya bagi mahasiswa Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teknik pengumpulan data di penelitian kualitatif Sebelumnya saya menjelaskan mengenai FGD itu merupakan salah satu teknik pengumpulan data di penelitian kualitatif Nah ini yang sering sekali dilakukan dan bahkan di penelitian kuantitatif pun pengumpulan data ini Teknik pengumpulan data ini sering dilakukan Ini adalah wawancara Nah tentu wawancara di penelitian kualitatif ini berbeda dengan wawancara-wawancara lain ya Wawancara kerja atau wawancara bahkan di wawancara penelitian kuantitatif Dalam proses pelaksanaan wawancara tentu tidak semudah apa yang kita bayangkan ya Kenapa? Karena banyak peneliti ini mengalami kesulitan dalam hal wawancara Karena orang ini cenderung menjawab tidak sesuai dengan hati atau perasaannya Ini yang kadang bisa menghambat ya dalam proses wawancara sehingga data yang didapat tidak sesuai Nah apalagi masyarakat Indonesia yang tidak terbiasa mengungkap perasaan Karena ini yang menjadi salah satu kendala Maka dari itu seorang peneliti saat wawancara harus pandai mengorek informasi dari informan Dan menstrategikan bagaimana data yang kita harapkan ini sesuai dengan kenyataannya Atau yang dirasakan oleh si informan ya Sebetulnya di dalam wawancara kualitatif Itu pembicaraan ini mempunyai tujuan ya Mempunyai tujuan dan yang memang didahuli oleh beberapa pertanyaan informal Agar memang suasana mencair ya Jadi berkisar antara informal ke arah formal Namun di dalam prosesnya Hal-hal atau pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan Harus berada pada konsep atau koridor Yang memang sesuai dengan teori Teori yang jadi permasalahan dan topik penelitian kita Nah dalam prosesnya Dalam prosesnya Peneliti harus memutuskan Besarnya struktur dalam wawancara Struktur-struktur itu Berada pada rentang Wawancara Tidak terstruktur Semi terstruktur Sampai Wawancara terstruktur Nah biasanya Dalam proses penelitian kualitatif Kebanyakan peneliti Menggunakan wawancara Tidak terstruktur Dan semi terstruktur Jarang yang menggunakan wawancara terstruktur Nah kita akan bahas satu-satu jenis wawancara seperti ini ya Pertama ada wawancara tidak terstruktur Tidak berstandar Informal Atau berfokus Ini dimulai dari pertanyaan umum Dalam konteks yang memang Yang akan kita tanyakan Yang lebih luas dari penelitian kita Mengarah kepada Hal yang khusus Nah biasanya ini diguti oleh kata kunci-kata kunci Jadi dalam wawancara tidak terstruktur Sebetulnya Di dalam wawancara tidak terstruktur Ini sudah ada agenda tentunya ya Yang memang akan kita tanyakan kepada Pewawancara Namun Pertanyaan itu ya Tidak ada pertanyaan yang ditetapkan Tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya Kecuali dalam Wawancara yang dimulai di awal Nah ini Wawancara Tidak terstruktur Nah jenis wawancara ini bersifat fleksibel Dan Peneliti dapat mengikuti Minat dan pemikiran Informan ya Atau Partisipan Pewawancara Bebas Menanyakan Berbagai pertanyaan Jadi Kita sebagai peneliti Bebas Menanyakan Berbagai Pertanyaan Kepada si Partisipan Dalam urutan manapun Tergantung kebutuhan Atau tergantung situasi Saat wawancara tersebut Tentu harus dalam konteks Masalah dan topik Yang dibahas dalam penelitian Nah itu Wawancara Tidak terstruktur Di dalam Wawancara Tidak terstruktur Ini partisipan Wawancara pun bebas menjawab Baik isi Panjang Atau pendeknya jawaban Kemudian Dapat Sehingga Dengan Dengan hal itu Diharapkan Mampu Mendapatkan informasi Yang sangat Dalam dan rinci Nah disini Tujuannya Itu ya Kita bisa mendapatkan Informasi yang dalam Dan Terinci Nah itu Wawancara tidak terstruktur Kemudian ada Wawancara Semi terstruktur Pernai wawancara ini Dimulai dari Isu Sama ya Isunya mencakup hal Yang umum Kehusus Ini Kita ada Pedoman wawancara Meskipun tidak terlalu lici Ya Pedoman disini Bukan berarti Jadwal Jadwal wawancara Kalau dalam konteks Biasanya pedoman wawancara Ya Terjadwal ya Disini bukan itu Yang dimaksud Pada Pedoman wawancara ini Menjamin Peneliti dapat Mengumpulkan Jadwal data yang sama Dari partisipan Peneliti dapat Menghemat waktu Disini Ya Kalau misalnya Dalam wawancara Tidak terstruktur Itu fleksibel Dan cenderung Akan Ya Resikonya Akan kemana-mana Tapi Saat wawancara Semi terstruktur Kita sudah punya Satu pedoman Ya Pedoman wawancara ini Dapat agak panjang Dan dirici Walaupun tidak Tidak terlalu ketat Seperti wawancara Terstruktur Yang akan nanti Dibahas Ya Nah itu wawancara Semi berstruktur Kita ada Pedoman Nah pedoman wawancara ini Pewawancara itu harus Menguasai konsep Dan teori Dari permasalahan Atau topik Yang jadi Fokus penelitian kita Intinya ada disana Nah itu wawancara Semi terstruktur Nah kemudian ada Wawancara Berstruktur Atau standar Nah Penelitian kualitatif Biasanya Jarang sekali menggunakan Wawancara jenis ini Karena Ini Jawaban yang kita Dapat Atau informasi Yang kita dapat Ini tidak akan Kaya Karena sudah Sudah dipatok Ya Harus Menanyakan hal ini Hal yang sama Kepada setiap Partisipan Walaupun partisipannya Ya Berbeda ya Berbeda Dan mempunyai Kondisi dan situasi Yang berbeda Ya Jadi ini kita patok Jarang sekali ya Digunakan oleh Peneliti kualitatif Meskipun ada aja Yang menggunakan Jenis wawancara Berstruktur ini Kenapa? Karena Ya itu tidak kaya Dan cenderung lebih kepada Mirip Kepada penelitian Survey Ya penelitian kuantitatif Yang berupa survey Ya itu Itu aja yang ditanyakan Jadi tidak fleksibel Dan lebih terkesan Kaku Nah Memang sih Dalam pengolahan data Ini akan lebih mudah Cuman tidak Tidak akan Kaya Dan tidak akan Mendalam informasi Yang didapat Oleh peneliti Ya sementara Dalam penelitian kualitatif Kan itu harus Memang Luas Ya Nah Bisa aja Kita pakai Untuk pertanyaan-pertanyaan Tertentu ya Yang wawancara Terstruktur ini Misalnya kita menanyakan Alamat Umur Itu kan Sudah dipatok Standarnya ada Nah itu bisa digunakan juga Tapi terbatas pada Pertanyaan-pertanyaan Yang seperti itu Nah Bisa kita gunakan Dengan pertanyaan terbuka Juga disini Sehingga Peneliti Dalam Prosesnya Saat Mewawancara Informan Atau Partisipan Itu itu Harus Bisa menggabungkan ya Ketiga jenis Wawancara ini Untuk hal-hal tertentu Kita pakai Untuk pertanyaan ini ya Terstandar Terus ada Pedoman Untuk ini Atau memang Ada hal-hal lain Pertanyaan-pertanyaan lain Yang memang Kita bebaskan Atau tidak terstruktur Sehingga partisipan ini Lebih leluasa Dan kita bisa Mendapatkan Data yang Cenderung Dalam Detail Dan Saat proses Pengolahan data pun Kita akan Kaya Informasi Sehingga Bisa menjawab Dari Rumusan masalah Yang memang Peneliti Tentukan Nah Itu adalah Jenis-jenis Wawancara Yang memang Bisa digunakan Oleh peneliti Untuk melakukan Pengumpulan data Di penelitian Kualitatif Ini Wawancara ini Seperti yang Sudah disebutkan Di awal Bahwa Paling banyak Digunakan Hampir semua peneliti Pasti gunakan Ini Atau Tidak hanya Kualitatif Di dalam penelitian Kuantitatif pun Teknik wawancara ini Kerap sekali Digunakan Untuk mengambil Data Nah Itu saja Mungkin yang bisa Saya sampaikan Mengenai Jenis-jenis wawancara Dalam penelitian Kualitatif Mudah-mudahan Ini bermanfaat Bagi kalian semua Bagi yang sedang Menyelesaikan Skripsinya Khususnya Pengumpulan data Di penelitian Kualitatif Mudah-mudahan Ini pun bisa Bermanfaat Bagi kalian Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kualitatif Kualitatif